Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong terus beli saham ini hingga Juli tahun 2024 Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Nah saat ini kita akan membahas saham ABMM atau ABM Investama Kamu bisa baca berdasarkan beberapa artikel yang saya tampilkan ini Dimana dicantumkan bahwa Lo Keng Hong melakukan pembelian saham ABMM dengan nominal yang sangat fantastis Nah ini merupakan detail dari pembelian Lo Keng Hong di saham ini Kamu bisa lihat sejak bulan April sampai bulan Juli setidaknya saat video ini dibuat Lo Keng Hong terus melakukan pembelian dari waktu ke waktu Contohnya seperti tanggal 2 April, 3 April, 5 April, 30 April 6 Mei, 7 Mei, 15 Mei, 17 Mei, 20 Mei, 21 Mei 14 Juni, 15 Juli, 16 Juli, 26 Juli dan yang terakhir adalah 29 Juli tahun 2024 Kamu bisa lihat jumlah kepemilikan Lo Keng Hong atas saham ini sekitar 140an juta Dan kepemilikannya memiliki persentase 5,1% Bagi kamu yang belum tahu ABM Investama merupakan sebuah perusahaan pertambangan batubara Yang berkantor pusat di Jakarta Selain di bidang batubara, perusahaan juga bermistis di bidang logistik Rekayasa peralatan, penjualan bahan bakar dan pelumas, serta pembangkitan listrik Ini merupakan data yang akan ditampilkan apabila kamu mencari di Google terkait profil dari ABM Investama itu sendiri Nah sebenarnya ABM Investama itu mulai ada pada bulan Agustus tahun 2009 Dengan detail sebagai berikut Pada bulan Agustus, PT Tiara Marga Trakindo mengakuisisi PT Adiratna Bani Makmur Dan mengubah namanya menjadi ABM Investama Pada waktu inilah mulai dikenal dengan nama ABM Investama Tapi sebenarnya perusahaan sudah menjalankan usahanya sebelum tahun 2009 Kamu bisa crosscheck di website perusahaan untuk melihat detail dari sejarah perusahaan ini Sekarang kita lihat terkait kinerjanya Selama tahun 2024 harga saham ABM sudah naik 8,91% Menjadi 3.790 saat video ini dibuat Kenaikan yang bisa dikatakan cukup memuaskan Meskipun tidak se-fantastis saham-saham batubara seperti ADRO contohnya Sekarang kita lihat untuk historikal harga sahamnya selama 10 tahun terakhir Kamu bisa lihat bahwa ABM ini ternyata pernah berada pada harga di bawah 1.000 rupiah Pada sekitaran tahun 2021 ke tahun 2022 Tapi pernah juga naik yang sangat signifikan Bahkan hingga melebihi angka 4.000 pada sekitar tahun 2022 ke tahun 2023 Itu artinya kamu bisa lihat bahwa ABM ini memiliki range harga saham yang cukup fluktuatif Dari angka di bawah 1.000 hingga angka di atas 4.000 rupiah Dan saat video ini dibuat dengan angka 3.790 Hampir mendekati angka tertinggi yang pernah dia capai Kita bandingkan dengan historikal PBV-nya Nah ternyata bertolak belakang Historikal PBV-nya mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir Dulunya pernah diangka PBV di atas sekitar 3,3 kali Tapi kini hanya di PBV 0,81 kali Bahkan jika kamu lihat angka PBV 0,81 kali ini Hampir mendekati angka PBV terendah sekitar tahun 2021 Dimana harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan Bahkan di bawah 1.000 rupiah Apakah ini merupakan suatu kesempatan dan hal yang menarik? Kenapa? Karena dengan angka PBV yang hampir sama Antara tahun 2024 dan tahun 2021 Harga sahamnya berbeda jauh Dimana pada tahun 2021 itu Harga sahamnya di bawah 1.000 rupiah Tapi kini 3.790 Itu artinya secara ekuitas Sebenarnya ekuitas di tahun 2021 Dan tahun 2024 ini bisa dikatakan Memiliki valuasi PBV yang sama Karena angka PBV-nya tidak berbeda terlalu jauh Yaitu di bawah 1 kali Sekarang kita lihat dari aspek probabilitasnya Kamu bisa melihat terkait probabilitas ABMM selama 10 tahun terakhir Sayangnya selama 10 tahun ini Probabilitas totalnya hanya 50% Artinya 5 kali naik 5 kali turun Tapi sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 Secara year to date Saham ini cukup fantastis Dimana pernah naik hingga 84% 137% 3% dan kini 11% Hingga video ini dibuat Tapi ingat untuk data tahun 2024 belum final Karena kita harus menunggu hingga tanggal 31 Desember 2024 Kita lihat untuk secara bulanannya Ternyata secara probabilitas saham ini Cenderung sering turun di bulan Jalemari Karena memiliki probabilitas kenaikan yang sangat rendah Hanya 2 kali saja dari 10 kali probabilitas Selain itu ada juga di bulan November Dengan angka probabilitas 22% Diikuti bulan Agustus Bulan Oktober Dan juga bulan Juni Nah kita akan memasuki bulan Agustus Yang artinya ABMM ini memiliki probabilitas penurunan yang cukup besar Meskipun tidak terlalu signifikan Jika dibandingkan dengan bulan Januari dan bulan November Sehingga hal ini juga dapat kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan Kita bahas sekarang terkait dividennya Ternyata ABMM ini cukup konsisten membagi dividen dalam 3 tahun keakhir Yaitu pada tahun 2022, 2023, dan 2024 Tapi sebelum tahun 2022 Sebenarnya saham ini tidak konsisten membagi dividen Karena berdasarkan data yang saya dapatkan ini Hanya pernah membagi di tahun 2020, 2019, 2014, dan 2013 Kita tidak tahu tahun di bawah 2013 Apakah saham ini pernah membagi dividen atau tidak Yang jelas sedangnya Dari tahun 2013 sampai tahun 2024 inilah datanya Dan jika kita bandingkan Harga saham 3790 dengan dividen per sharenya Di tahun 2024 yaitu 295 Akan diperoleh yield sekitar 7,7% untuk dividen yieldnya Pertanyaannya apakah angka ini menarik bagi kamu atau tidak Tentu kamu harus bandingkan dengan perusahaan-perusahaan tambang batubara yang lain Yang memiliki kinerja keuangan yang bisa dikatakan sama atau bahkan lebih tinggi Apakah yield 7,7% ini menarik atau tidak Mengingat ada beberapa perusahaan tambang raksasa Yang membagi dividen dengan yield di atas 10% Sekarang kita lihat terkait historikal dari pendapatan dan laba bersih perusahaan Kamu bisa lihat disini bahwa kinerja di tahun 2023 kemarin Sempat mengalami penurunan dibanding tahun 2022 Tapi ingat disini ada yang menarik 3 tahun terakhir yaitu 2021, 2022, dan 2023 Bisa dikatakan merupakan tahun keemasan dari ABMM Karena laba yang dihasilkan sangat besar jika dibandingkan dengan tahun 2012 hingga tahun 2020 Kamu bisa lihat laba bersih di tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020 Tentu sangat kecil bahkan pernah mengalami kerugian Jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2022, dan 2023 Sebenarnya hal ini juga didukung oleh kenaikan pendapatannya Dimana pendapatan di tahun 2021 hingga 2023 Mencetak kenaikan yang sangat signifikan Jika dibandingkan dengan tahun 2012 sampai tahun 2020 Tapi ingat, total bawaan pokok penjualan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan batubara ini Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan Nah pertanyaannya, di tahun 2024 dan seterusnya Apakah kinerja laba ABMM bisa terus meningkat atau justru mengalami penurunan Dan kembali lagi seperti tahun 2012 hingga 2020 Itulah hal yang harus kamu pertimbangkan Mengingat, saham ini bergerak pada industri batubara yang cukup fluktuatif Sehingga kamu juga harus mempertimbangkan Apabila terjadi penurunan kinerja secara signifikan Sekarang kita bahas gelas terkait kinerja keuangan ABMM Per Q1 tahun 2024 Mengingat saat video ini dibuat Update terkininya masih Q1 2024 Pertama dari total aset lancarnya Ternyata mayoritas berasal dari saldo kas dengan nominal 169 juta Diikuti piutang usaha pihak berrelasinya Untuk aset tidak lancar Didominasi oleh aset tetap dan ada juga investasi pada entitas asosiasi Total aset perusahaan adalah 2,1 miliar Yang mana mayoritas berasal dari aset tidak lancar Sekarang kita bandingkan dengan liabilitasnya Liabilitas jangka pendek berjumlah 624 juta Dan mayoritas berasal dari hutang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun sekitar 199 Ada juga hutang bank jangka pendek sebanyak 135 Dan jika kita bandingkan total kas perusahaan sejumlah 169 juta Dan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 624 juta Itu artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain yang cukup besar Untuk bisa melunasi setidaknya hutang jangka pendeknya Nah untuk hutang jangka panjangnya Berjumlah 729 juta Yang mana mayoritas berasal dari hutang bank jangka panjang Ada juga hutang obligasi Kamu bisa lihat disini Untuk komposisi hutang perusahaan Cukup denominasi oleh hutang-hutang berbunga Itu artinya akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan Karena mereka memiliki hutang yang berbunga Dan hal itu tentu saja bisa juga berdampak kepada laba perusahaan Tapi kita tidak tahu apakah dampaknya sangat signifikan atau tidak Sehingga kamu juga harus pertimbangkan hal tersebut sebelum mengambil keputusan Kemudian kita bahas dari aspek ekuitas Ekuitas perusahaan berjumlah sekitaran 800 juta Dan jika dibandingkan dengan total labilitasnya yang mencapai 1,3M Itu artinya perusahaan ini memiliki DER di atas 100% Yang berarti hutangnya lebih besar dari ekuitas Sehingga hari itu juga harus kamu pertimbangkan Apabila kamu ingin mengambil perusahaan ini Pertimbangkan juga dari aspek resikonya Khususnya dari aspek debt to equity-nya Tapi untuk komposisi saldo labanya Masih didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Yang juga mengalami lonjakan cukup baik dari 556 menjadi 607 juta Bagaimana dari aspek net income-nya? Pendapatan perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya Hal itu yang menyebabkan kenapa laba brutonya turun signifikan Nah disini ada yang menarik Kamu bisa lihat Pendapatannya turun dari 387 ke 270 Tapi beban pokoknya hanya turun dari 257 ke 236 Itulah hal yang menyebabkan kenapa laba brutonya perusahaan anjlok Dari 129 tinggal menjadi 33,7 di tahun 2024 ini Untuk laba usahanya juga turun signifikan dari 96 menjadi 23 Hal itu disebabkan karena laba brutto yang turun signifikan Sekarang kita bandingkan terhadap pencapaian laba perusahaan Apakah sangat berdampak atau tidak Ini merupakan laba bersih yang didistribusikan kepada entitas induk Ternyata penurunan pendapatan dan sedikitnya penurunan beban pokok pendapatan Menyebabkan laba periode berjalan turun signifikan Dari 106 hanya tersisa 50,6 di tahun 2024 ini Dan hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kamu Dan kamu pertimbangkan Apabila ingin membeli saham ini atau tertarik dengan saham ABMM Kamu juga harus pertimbangkan aspek-aspek yang saya bahas pada video kali ini Sebagai informasi selain ABMM Ternyata LKH juga melakukan pembelian saham lain lagi di tahun 2024 Saya sudah pernah buat videonya Apabila kamu ingin tahu lebih lanjut silahkan nonton video berikut ini Tapi seperti biasa semua nama saham yang disebutkan pada video ini Dan cara analisannya hanya bersifat informasi dan bukan rekomendasi Jadi kerugian kamu tanggung sendiri Sekarang kita langsung masuk saja ke dalam videonya Saat ini kita akan membahas satu saham yang dibeli Logeng Hong di tahun 2024 Saya tidak tahu apakah awal pembelian saham ini dilakukan sebelum tahun 2024 atau tidak Yang jelas di tahun ini terjadi kenaikan kepemilikan saham LKH pada saham ini Artinya secara tidak langsung menjelaskan bahwa LKH melakukan pembelian atau tambah beli di tahun 2024 Pada video ini kita akan bahas sekilas tentang sahamnya Tapi tidak hanya sampai disitu saja Kita juga akan nonton salah satu video yang langsung disampaikan oleh LKH Dimana beliau membahas saham tersebut Untuk itu simak video ini hingga selesai Ada satu saham yang saya beli ya Mungkin nanti sebentar lagi nama saya muncul di website perusahaan itu Saya pemegang saham menjadi pemegang saham nomor 8 terbesar disitu Di bawah saya nomor 7 nya Blackrock Nomor 8 nya Logeng Hong Semua yang setahu saya 10 pemegang saham terbesar dari perusahaan itu Itu semuanya company kecuali saya pribadi Satu orang pribadi personal ya Kira-kira bisa tebak lah sahamnya Dia biasa main di 1100 ya Saya beli jadi pemegang saham nomor 8 terbesar disitu Hari ini 1500 ya jadi Kira-kira tebak-tebak lah ya Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1100 Saat ini kita akan bahas saham Pegas Sebagian dari kamu mungkin sudah tahu bahwa LKH Punya saham Pegas Tapi bagi yang belum tahu bisa baca dulu artikel lengkapnya di bawah ini Dimana dicantumkan bahwa LKH menceritakan momen dan alasan dibalik putusannya Membeli saham Pegas Sosok investor yang dikenal sebagai panutan value investing Yaitu berinvestasi pada saham-saham perusahaan Dengan fundamental positif Mengkonfirmasi bahwa dirinya membeli saham Pegas Di level harja 1100 per lembar saham Untuk berita ini tayang pada tanggal 1209 tahun 2023 Disampaikan bahwa LKH membeli saham Pegas di harga 1100 Ketika dia menjual saham MBSS semuanya dan ada sisa uang kasnya Nah setelah kamu nonton video tadi dan lihat artikel yang tadi sudah kita tampilkan Kalau kamu lihat di laporan tahunan tahun 2023 Pegas Pertanggal 31 Desember Nama LKH belum masuk di 10 pemegang saham terbesar Dimana persentase kepemilikan lebih dari sama dengan 0,42% Kamu bisa baca untuk kepemilikan saham Dengan porsi nomor 1 sampai nomor 10 tidak ada nama LKH Tapi kalau lihat di website perusahaan Pertanggal 30 April 2024 Nama LKH sudah berada di posisi ke-8 Dengan kepemilikan saham sekitar 0,62% Dari data ini bisa disimpulkan bahwa LKH Melakukan pembelian atau tambah beli saham Pegas di tahun 2024 Mengingat porsi kepemilikannya menjadi 0,62% Yang mana lebih besar dari kepemilikan 10 saham Pemegang terbesar pada akhir tahun 2023 Dimana pada akhir tahun 2023 Peringkat 10 adalah 0,42% kepemilikan sahamnya Sedangkan LKH pada tahun 2024 Punya porsi 0,62% yang mana jauh lebih besar Menariknya lagi jika dibandingkan 2 data ini Kamu akan temukan bahwa ada beberapa pemegang saham besar Yang kepemilikannya bertambah di tahun 2024 Misalnya seperti BlackRock Yang kepemilikan sahamnya naik dari yang awalnya 161 juta Di tahun 2024 ini naik menjadi 166 juta Ada juga panin sekuritas Kamu lihat dari yang awalnya 351 juta Di tahun 2024 naik jadi 402 juta Ada juga Vanguard Dari yang awalnya 400 juta Di tahun 2024 naik jadi 408 Begitu juga dengan BPJS Ketenaga Kerjaan Pertanyaannya Apakah di tahun ini saham pegas memang sedang menarik? Pada artikel tadi diinformasikan bahwa LKH beli saham pegas di harga 1.100an Apabila melihat grafik harga saham selama 10 tahun terakhir Memang terlihat pegas mengalami penurunan harga yang sangat signifikan Dari yang awalnya pernah diharga 6 ribuan Pernah turun hingga di bawah seribuan di tahun 2020 Artinya apabila LKH beli saham ini diharga 1.100an Berarti LKH beli saham pegas mendekati area terendah dalam 10 tahun terakhir Angka yang bisa dikatakan menarik Karena berada pada nominal yang sangat rendah Dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai Tapi ingat tentu saja keputusan beli saham ini Tidak hanya dilihat dari harga sahamnya Jika mengamati PBV saham pegas Kamu akan temukan bahwa dulunya Sempat dihargai pada PBV 4-5 kali Tapi kini hanya berada pada PBV di bawah 1 kali saja Alias 0,87 kali saat video ini dibuat Tidak hanya itu Saat terjadi krisis tahun 2020 PBV pegas bahkan sempat unblock di angka 0,5 bahkan di bawahnya Yang artinya harga sahamnya hanya dijual setengah dari modal mereka Satu poin yang dijarah sebawahi disini Grafik harga saham dan PBV saham ini bisa dikatakan cukup mirip Jika kamu lihat Grafik harga sahamnya mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir Dengan tren seperti ini Sekarang kamu bandingkan dengan grafik PBVnya Nah bisa dikatakan cukup mirip kan Artinya sebenarnya pegas masih mencetak pertumbuhan selama 10 tahun terakhir ini Dari aspek kinerjanya Kenapa? Karena saat harga sahamnya turun PBVnya juga turun Bukan tetap atau malah naik Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa secara ekuitas atau modal Pegas masih menghasilkan pertumbuhan dalam jangka panjang Sehingga membuat angka PBV turun mengikuti harga saham Ingat PBV diperoleh dengan membagi harga saham dan modal per lembar Meski harganya turun Tapi jika modal per lembar juga ikut turun PBV cenderung akan diam di tempat atau bahkan naik Begitu juga sebaliknya Kalau kamu belum paham dengan kalimat ini Silahkan di pause videonya Lalu pelajari secara perlahan rumus mencari PBV Sekarang mari kita bahas sekilas tentang detail kinerja Q1 2024 saham ini Pertama dari aspek aset Kalau kamu lihat aset perusahaan didominasi oleh dua komponen Yaitu aset tetap dan saldo kasnya Kamu bisa lihat dengan total aset yang mencapai 6,7 miliar Saldo aset tetapnya 2,5 miliar Dan aset tetapnya 1,3 miliar Nah itu artinya untuk komponen aset lancar didominasi oleh saldo kas Dan komponen aset tidak lancar didominasi oleh aset tetapnya Nah pertanyaannya Apakah karena memiliki kas yang cukup banyak Membuat pegas membagi dividen dengan yield yang besar? Sayangnya meski punya kas yang cukup besar Tapi jika dibandingkan dengan jumlah liabilitasnya yang mencapai 3 miliar Kamu akan temukan bahwa saldo kasnya Belum mampu meng-cover liabilitas perusahaan Karena saldo kasnya hanya 1,3 miliar saja Baik itu total liabilitas sebanyak 3 miliar Ataupun liabilitas jangka pendek yang hanya 1,5 miliar saja Artinya perusahaan sebenarnya masih butuh sumber dana di luar kas Untuk melunasi seluruh kewajiban yang akan jatuh tempo Minimal 1 tahun ini Sebagai informasi juga Mayoritas hutang perusahaan berada dalam bentuk hutang obligasi Yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun Dengan nominal 552 juta Dan juga ada pinjaman bank jangka panjang Dengan nominal 482 juta Artinya kedua komponen ini merupakan hutang berbunga Yang tentunya bisa berdampak pada beban bunga yang harus dibayar Hal ini sebaiknya dipertimbangkan apabila kamu menganalisa saham pegas ini Oh iya sebagai informasi Untuk satuannya kamu bisa lihat pada laporan keuangannya Sehingga saya hanya menyebutkan sesuai dengan angka yang tercantum disini Apakah itu dalam bentuk dolar Amerika Serikat Dalam ribuan rupiah Dalam jutaan rupiah dan lain sebagainya Selain itu jika membandingkan total liabilitas dan ekuitas Kamu akan temukan bahwa total liabilitas Sebanyak 3 miliar Lebih besar dibandingkan modal perusahaan dengan angka 2,8 miliar Artinya perusahaan memiliki rasio debt to equity di atas 1 kali Angka ini perlu dipertimbangkan Apalagi jika kamu mencari saham Yang punya rasio hutang rendah dibandingkan modal Karena ingat Semakin tinggi rasio dare Semakin besar Potensi resiko yang harus siap kamu hadapi Tambahan juga Mayoritas saldo labanya sudah dicadangkan Sehingga saldo laba yang tidak dicadangkan Memiliki porsi yang tidak terlalu besar Kita masuk ke laba rugi Hingga Q1 2024 Pegas masih mencetak pertumbuhan Dengan pendapatan yang meningkat Dan penurunan beban pokoknya Pendapatannya naik dari 933 menjadi 949 Sedangkan beban pokoknya turun Dari 756 menjadi 737 Artinya kinerja pegas bisa dikatakan baik Karena mampu menghasilkan pertumbuhan laba bruto Yang awalnya 176 menjadi 211 Hingga pertumbuhan laba sebelum pajak penghasilan Dari yang awalnya 148 menjadi 184 Dengan kata lain Perusahaan punya penjualan yang tumbuh Dan efisiensi biaya yang baik Hal itu berdampak pada pertumbuhan laba yang signifikan Laba perusahaan naik sekitar 40% Hanya dalam waktu 3 bulan saja Menarikan di saat pertumbuhan laba big banks BUMN Hanya di bawah 10% Pegas mampu mencetak kenaikan laba hingga 40% Apakah hal ini yang membuat saham pegas cukup dilirik di tahun 2024 Karena labanya naik dari 86 juta menjadi 121 juta Untuk menjawab pertanyaan ini Rasanya kurang tepat jika hanya melihat trade record selama 3 bulan saja Jadi mari kita lihat kinerja pegas dalam jangka waktu yang lebih panjang Ini merupakan data pendapatan dan laba pegas secara tahunan Sejak 2012 hingga 2023 Dari sini kamu bisa lihat bahwa pendapatan perusahaan sebenarnya Bisa dikatakan cukup bertumbuh selama 12 tahun terakhir Dari 24,9 naik menjadi 56,2 di tahun 2023 Tapi sayangnya meski pendapatan cukup bertumbuh Laba perusahaan cenderung fluktuatif Laba pegas di tahun 2012 sekitar 8,8 Tapi di tahun 2023 hanya 5,8 Memang pernah mencetak laba 10,9 di tahun 2013 Tapi pernah juga mencatat kerugian di tahun 2020 Dari sini kamu dapat gambaran yang lebih panjang Dimana krateristik laba pegas punya fluktuatif yang cukup besar Setidaknya dalam waktu 12 tahun terakhir Salah satu hal yang berdampak dari fluktuasi laba adalah dividen per share Seperti yang kamu tahu dividen biasanya dibagikan sesuai dengan laba yang dicapai Artinya jika laba besar dividennya cenderung tumbuh Begitu juga sebaliknya Nah untuk saham pegas ini menarik Kamu tentu tahu pegas menawarkan dividen dengan yield yang besar Harga itu sekitar 9% saat video ini dibuat Dengan dividen per share sekitar 148 dibagi dengan harga sahamnya Hal itu karena dividen per share di tahun 2024 merupakan angka tertinggi sejak tahun 2015 Kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah ini Dimana angka 148 ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 Tapi yang membuat yield dividennya tinggi bukan hanya karena DPS yang besar Melainkan karena harga sahamnya sudah turun signifikan Bayangkan saja Jika di tahun 2015 harga saham pegas masih 4 ribuan Di tahun 2024 ini harganya hanya 1.000 rupiah saja Mari kita lihat untuk detail grafiknya seperti apa Yang tadi sudah saya tampilkan Nah kamu bisa lihat disini Di tahun 2015 harga saham pegas berada di kisaran di atas 5 ribuan hingga 4 ribuan Tapi di tahun 2024 ini hanya sekitar 1.000 rupiah saja Nah itu artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan Kalau harga sahamnya turun dan dividen per sharenya naik Otomatis dividen yieldnya menjadi lebih besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya Itulah yang menjadi alasan kenapa yield dividennya tinggi Artinya dengan dividen per share yang semakin besar dan harga sahamnya yang semakin turun Membuat dividen yield jadi naik signifikan Meski begitu harus kamu catat bahwa DPS saham ini cukup fluktuatif Mengikuti pencapaian laba mereka Contohnya seperti tahun 2021 Dimana mereka absen bagi dividen karena mencetak kerugian Seperti yang tadi sudah saya tampilkan Pada kotak berwarna merah ini Nah karena dividen dibagi 1 tahun setelah pencapaian laba Maka di tahun 2021 Pegas absen membagi dividen Kesimpulan, apakah saham pegas menarik? Jika ditanyakan pada harga 1.500 Menurut saya pribadi sudah kurang menarik Tapi apabila berada pada harga di bawah 1.000 Saham ini jadi menarik Kinerja pegas di Q1 memberikan daya tarik tersendiri bagi pemegang sahamnya Karena bisa menghasilkan pertumbuhan laba yang sangat besar Selain itu tawaran dividen yield yang tinggi Membuat banyak dividen hunter mempersetimbangkan untuk beli saham ini Ditambah lagi Dengan PBV di bawah 1 kali Membuat pegas menjadi salah satu saham Yang banyak diperhitungkan karena kinerja meningkat Dividen besar Tapi harga saham masih dijual di bawah modal Meski begitu kamu harus lihat dari sisi lain juga Pegas punya jumlah hutang yang relatif besar dibandingkan ekuitasnya Artinya mereka punya rasio der di atas 100% Selain itu mayoritas hutang berada dalam bentuk hutang berbunga Yang tentunya perusahaan tidak hanya harus melunasi pokok Tapi juga dengan bunganya Kas perusahaan memang cukup banyak dibandingkan komponen aset yang lain Tapi angka kas yang mereka miliki belum bisa melunasi hutang perusahaan Setidaknya hutang jangka pendeknya Apakah beli saham ini atau tidak? Terserah kamu Semua tergantung pada analisa dan kepercayaan kamu dengan saham pegas Jangan beli saham hanya karena ikut-ikutan orang Tapi pastikan kamu punya dasar yang kuat sebelum beli saham Karena ingat untuk rugi kamu yang tanggung sendiri Sebagai informasi apabila kamu mau belajar tentang analisa fundamental lebih detail Mungkin ebook The Stock Market bisa membantu Detail ebooknya bisa kamu baca pada gambar di bawah ini Dan info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video Pada video-video sebelumnya juga saya sudah sempat buat video Yang membahas tentang beberapa tips memilih dan menganalisa saham Apabila kamu ingin belajar lebih lagi silahkan nonton video berikut ini 5 Cara Pilih Saham Bagus Sederhana, cepat, logis, mudah, dan menghasilkan cuan Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Kita langsung masuk saja Kriteria pertama adalah rasio ROE dan NPM di atas 15% Ini merupakan 2 perbandingan saham yang saya ambil yaitu BBCA dan BBKP Bisa teman-teman lihat disini, angka rasio NPM-BBCA adalah 43% Sedangkan BBKP adalah minus 111% Untuk ROE, BCA memiliki ROE 21% dan BBKP memiliki ROE minus 33% Nah secara sekilas, dari 2 perbandingan ini saja Apakah kamu mengetahui sahamannya yang lebih bagus? Ya tentu saja BBCA Karena memiliki NPM dan ROE di atas 15% Penjelasan singkatnya adalah seperti ini Untuk ROE merupakan perbandingan dari net income dibagi total modalnya Berarti menjelaskan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang dimiliki Sedangkan untuk NPM merupakan net income dibagi total penjualan Yang berarti menjelaskan margin bersih yang dimiliki perusahaan Untuk menghasilkan laba dari total penjualannya Nah, BBCA memiliki ekuitas dan penjualan yang lebih besar dari BBKP Tapi, mampu menghasilkan ROE dan NPM yang lebih besar Menarik bukan? Kenapa? Karena, meskipun secara nominal BBCA memiliki ekuitas dan penjualan yang lebih besar Mereka masih mampu menghasilkan rasio keuangan yang lebih besar juga Idealnya, jika teman-teman berpikir secara logis Semakin besar nominal suatu angka Maka seharusnya semakin kecil presentasi yang bisa mereka hasilkan Tapi, di sini BBCA menjelaskan bahwa mereka memiliki kinerja yang menarik Terkait aspek ROE dan NPM-nya Kriteria kedua Hasilkan laba dan laba itu terus tumbuh setiap tahunnya Ini merupakan dua perbandingan saham Yaitu BMRI dan saham bank Bisa teman-teman lihat di sini, IPS BMRI terus mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir Dari 183 hingga 541 Di sini berarti mereka bisa menghasilkan laba Dan labanya terus tumbuh setiap tahun Jika dibandingkan dengan saham BANK Saham bank ini memiliki kinerja laba yang cukup flukulatif dari tahun ke tahun Bahkan di tahun 2021 hingga 2023 Mereka masih mencetak kerugian Secara sekilas jika teman-teman lihat dari dua perbandingan ini Tentu teman-teman sudah tahu saham mana yang harus dipilih Berikut ini penjelasan singkatnya Laban merupakan tujuan akhir dari semua bisnis Tentunya orang itu berbisnis untuk memperoleh keuntungan yang dalam hal ini adalah laba Nah sekarang pertanyaannya, apa menariknya jika kamu membeli suatu perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba Padahal di sisi yang lain, ada beberapa perusahaan yang bahkan bisa menghasilkan laba triliunan rupiah setahun Selain itu kita lihat dari aspek pertumbuhan labanya Yang mana merupakan bukti perusahaan terus bertumbuh Jika pada kriteria sebelumnya kita melihat dari aspek perusahaan mampu menghasilkan laba Aspek berikutnya yang harus kita lihat apakah laba mereka itu bisa terus meningkat dari tahun ke tahun Karena hal itu membuktikan bahwa perusahaan bisa terus bertumbuh setiap tahunnya Jika perusahaan mampu menghasilkan laba yang terus meningkat setiap tahun Berarti mereka membuktikan perusahaannya bisa terus bertumbuh Selain itu, jika labanya terus tumbuh Potensi dividen yang diperoleh semakin lama semakin besar Nah untuk aspek dividen akan kita bahas pada poin selanjutnya Dari contoh ini teman-teman bisa lihat bahwa BMRI ini mampu menghasilkan laba Dan laba mereka terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun Setidaknya dalam 4 tahun terakhir Ini merupakan satu kriteria yang penting apabila teman-teman ingin memilih saham Kriteria ketiga, rasio der di bawah 100% Saya mengambil dua contoh saham yaitu saham ADRO dengan rasio der 42% Dan saham ZINC dengan rasio der 228% Nah dari sekilas angka ini teman-teman bisa memilih saham yang mana Berikut ini penjelasan singkatnya Rasio der merupakan perbandingan dari total hutang dibagi dengan total ekuitas Jika perusahaan punya hutang yang lebih besar dari modalnya Berarti secara tidak langsung potensi resiko likuiditasnya semakin besar Analoginya seperti ini Jika ada teman yang ingin pinjam uang Kamu lebih yakin pinjamkan uang 10 juta kepada orang yang punya modal 1 juta Atau kepada orang yang memiliki modal 100 juta Nah kira-kira analogi sederhana dari aspek DER itu seperti itu Jika kita bandingkan total hutang dan total ekuitasnya Tentunya semakin besar total ekuitasnya Maka semakin aman perusahaan itu Jadi apabila teman-teman memiliki saham-saham yang punya DER di atas 100% Teman-teman tentu harus pertimbangan juga dari aspek risiko likuiditasnya Dua aspek yang berpengaruh terhadap rasio DER adalah jumlah hutang dan ekuitas Jadi jika perusahaan menambah hutang Mengurangi hutang Membayar dividen Tidak membayar dividen Besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap rasio DERnya Teman-teman bisa lihat bahwa apabila perusahaan menambah atau mengurangi hutang Maka aspek total hutangnya akan mengalami perubahan Sebaliknya Jika perusahaan membayar dividen ataupun tidak membayar dividen Total ekuitasnya juga akan berpengaruh Sehingga dua aspek tersebut tentu akan berkaitan terhadap rasio DER secara keseluruhan Kriteria keempat Rutin bagi dividen setiap tahun dengan yield yang menarik Ini merupakan perbandingan dua saham ASII dan saham BHIT Bisa teman-teman lihat disini bahwa saham ASII ini konsisten membagi dividen dua kali dalam satu tahun Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir Sebaliknya saham BHIT ini tidak pernah membagi dividen setidaknya sejak tahun 2017 Berikut ini penjelasan singkatnya Dividen merupakan bukti laba perusahaan itu real Dividen merupakan uang gratis yang diterima investor dari laba yang diperoleh perusahaan Perusahaan yang baik menurut saya adalah perusahaan yang selalu bagi dividen kepada pemegang sahamnya Sesuai dengan proporsi laba yang dicapai Jangan sampai labanya besar triliunan rupiah tapi pemegang sahamnya tidak dapat apa-apa Nah untuk memperoleh capital gain terkadang butuh menunggu dan ada kalanya menunggu dengan jangka waktu yang cukup panjang Jadi dividen bisa menjadi uang tunggu saat kamu belum dapat capital gain Nah terkait dividen ada dua aspek yang perlu teman-teman lihat Yang pertama adalah perusahaan rutin membagi dividen setiap tahun Dan yang kedua yield dividen yang dibagikan menarik Jadi jika ada perusahaan yang rutin membagi dividen setiap tahun Tapi yieldnya sangat kecil yang hanya 0,1 0,2 atau 0,5% Tentu saham itu tidak terlalu menarik Tapi jika ada perusahaan yang membagi dividen hanya 1 kali setiap tahun secara konsisten Dan mereka memiliki yield di atas 5% Tentu saham itu lebih menarik Nah kemudian kita lihat penjelasan terkait pertumbuhan dividen Pertumbuhan dividen itu merupakan kebahagiaan pemegang saham Carilah perusahaan yang dividennya rutin setiap tahun dan rutin juga bertumbuh setiap tahun Agar dividen semakin besar di masa depan Tentu perusahaan juga harus mampu menghasilkan laba yang semakin besar Jadi dividen dan laba merupakan dua hal yang sangat berkaitan Pemegang saham bisa menjadi financial freedom di masa depan Apabila dividen yang dibagi terus meningkat setiap tahun Dan sampai di suatu titik dimana dividen yang dibagi bisa memenuhi kebutuhan hidup pemegang sahamnya Itu merupakan salah satu ciri saham yang sangat baik untuk dipegang dalam jangka panjang Karena menghasilkan capital gain tapi juga membagi dividen yang terus meningkat setiap tahunnya Kriteria kelima, PBV masih wajar dan historicalnya masih aman PBV merupakan perbandingan dari harga saham dibagi modal buku perlembar saham Rasio keuangan ini memperlihatkan seberapa wajar harga saham itu dijual Analogi sederhananya seperti ini Apakah kamu mau membeli satu iPhone 15 yang dijual dengan harga 100 juta? Sebaliknya, bagaimana jika HP tersebut dijual dengan harga 10 juta rupiah saja Tentunya akan sangat menarik Nah, PBV ini tidak menjadi satu-satunya faktor penentu bagus tidaknya suatu saham Tapi, dengan metode valuasi sederhana ini Membuat kamu bisa berpikir dengan waras tentang harga saham yang ditawarkan Apakah harga sahamnya sudah sangat mahal dan tidak masuk akal? Atau apakah harga sahamnya sangat murah dan juga sudah tidak masuk akal? Kemudian kita lihat dari aspek historical PBV-nya Historical PBV merupakan rata-rata PBV yang dihargai pasar Ada beberapa saham tertentu yang PBV-nya selalu di atas satu kali Karena memang spesial Contohnya seperti BBCA Ada juga saham tertentu yang PBV-nya selalu di bawah satu kali karena biasa saja Atau tidak ada yang spesial Itu biasanya saham-saham yang memiliki market cap cukup kecil Ataupun saham-saham yang cenderung kinerjanya fluktuatif Jadi angka PBV satu kali itu tidak bisa menjadi patokan untuk menentukan mahal murahnya saham Dan historical PBV bisa menjadi pilihan Nah jika teman-teman ingin membeli BBCA dengan PBV di bawah satu kali Tentu teman-teman tidak akan pernah membeli saham tersebut Karena pada kenyataannya saham BBCA selalu dipertegangkan di atas PBV satu kali Historical PBV bisa menjadi salah satu patokan untuk menentukan harga beli dan jual suatu saham Metode ini sederhana tapi bisa dikatakan cukup powerful Sebagai penutup, lima kriteria yang dibahas tadi merupakan beberapa poin penting yang sebaiknya kamu pertimbangkan sebelum membeli saham Kriteria tersebut memang tidak menjamin saham kamu pasti bagus dan tidak juga menjamin kamu pasti untung Tapi setidaknya bisa menjadi filter awal agar kamu tidak salah melangkah Dan poin-poin tersebut sebenarnya sudah saya bahas dengan detail di 3 e-book baca saham Baik itu The Stock Market, strategi namun saham, dan cara cepat analisa laporan keuangan Untuk selengkapnya bisa teman-teman baca disini bahwa The Stock Market itu membahas terkait analisa fundamental dan money management Salah satu poin pembahasannya adalah menentukan harga beli dan jual yang ideal, mencari saham yang salah harga, dan ada berbagai penjelasan lainnya Nah untuk strategi namun saham merupakan fokus kepada metode namun saham Salah satu poin pembahasannya adalah rahasia dividen yang jarang diketahui Dan bagaimana memiliki money management untuk mengurangi potensi nyangkut Dan ibu ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan yang mana mempermudah kamu untuk menganalisa laporan keuangan yang sangat banyak menjadi lebih sederhana Apabila kamu tertarik melakukan pembelian e-book-e-book baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum Nah demikianlah pembahasan pada video ini, selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi Segala resiko kerugian menjadi tang menjawab kamu sendiri Kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya, semoga video ini bermanfaat Thank you